Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview Yamaha N-Mac Connected tahun 2021 yang ada di depan saya ini. Tapi seperti biasa, yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan mari kita intro dulu teman-teman. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vlog Pak Kit Media. Dan kali ini kita akan mereview Yamaha N-Mac Connected warna biru dove yang ada di depan kita ini teman-teman. Setelah kemarin kita sudah unboxing, kemudian juga sudah test rate, first impression-nya seperti apa, hari ini kita mau ngajak kalian semuanya untuk full mereview Yamaha N-Mac ini teman-teman. Jadi ini adalah Yamaha N-Mac tipe Connected tahun 2021 dengan warna biru dove teman-teman. Jadi warna birunya itu seperti ini ya teman-teman, menggunakan warna biru navy dari depan sampai belakang. Nah seperti ini dan di tengah ada warna hitam kemudian dipadu juga dengan warna hitam dove di bagian sini teman-teman. Yang di sini itu hitam glossy ya. Kita muter dulu untuk lihat motornya seperti apa. Jadi di Yamaha N-Mac ini tidak ada stripping-nya sama sekali ya teman-teman. Jadi hanya ada emblem di belakang N-Mac 155. Kemudian di depan ada tulisan tapi tidak begitu besar teman-teman. Nah kita muter dulu. Nah jadi di sini ada tulisannya VVA Variable Valve Actuation teman-teman. Kemudian ada logo Yamaha di bagian bawah. Nah seperti ini. Kemudian warna birunya ini biru-biru navy ya teman-teman. Jadi terlihat mewah dan juga cakep si Yamaha N-Mac ini dengan warna biru dove dan birunya itu biru gelap, biru navy seperti ini teman-teman. Nah kemudian untuk harganya sendiri Yamaha N-Mac ini dijual dengan tiga tipe teman-teman. Tipe standar, kemudian tipe tengah-tengah atau tipe connected. Kemudian yang terakhir yang paling mahal adalah tipe ABS. Untuk yang tipe standar sendiri itu dijual dengan harga sekitar 30 jutaan rupiah. Yang ini tipe connected itu 31 jutaan rupiah teman-teman. Kemudian yang tipe ABS atau tipe tertinggi itu sekitar 34 jutaan rupiah teman-teman. Sudah ada traction controlnya juga. Nah kemudian mesinnya sendiri menggunakan mesin 155 cc, VVA, variable valve actuation, blue core, kemudian sudah smart motor generator, dan juga sudah ada fitur start stop systemnya teman-teman. Nah kemudian bagaimana dengan fitur dan juga spesifikasi dari motor ini, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Kita mulai dari depan dulu ya. Nah jadi untuk Yamaha N-Mac visornya itu seperti ini teman-teman ya. Di depan ada dudukan platomernya. Sebenarnya ini pengen tak pindah ke bawah, tetapi membaca di beberapa grup itu kalau di bawah itu ada kasus jatuh kemudian membuat laka. Jadi aku agak sedikit berpikir dua kali untuk mengganti dudukan platomernya ini ke bawah teman-teman. Nah untuk lampunya sendiri, lampu utama di Yamaha N-Mac ini sudah menggunakan lampu yang full LED ya. Jadi seperti ini, yang lampu dekatnya itu yang bagian atas, kemudian lampu jauhnya bagian bawah teman-teman. Nah di sini ada seperti penyekatnya seperti ini. Nah kemudian untuk lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam biasa yang letaknya ada di bagian bawah sini teman-teman. Nah seperti ini. Nah walaupun ini masih menggunakan bohlam biasa, tapi kalian jangan khawatir, sudah banyak variasi yang dijual di pasaran untuk menggantikan si lampu sen ini teman-teman. Kemudian di atasnya ada logo Yamaha, kemudian ada stripping start stop system teman-teman. Nah seperti ini. Nah kita akan lanjut ke bawah untuk kaki-kakinya. Yang depan ini menggunakan ban dengan ukuran 110x70 ring 13 teman-teman. Jadi velgnya ini ring 13 dan lumayan lebar. Untuk yang warna biru dove ini menggunakan velg dengan warna hitam glossy teman-teman. Nah seperti ini. Velgnya cakep. Kemudian untuk cakramnya piringannya seperti ini. Dan serunya di Yamaha N-Mac yang baru ini ya. Walaupun kalian beli yang tipe connected atau tipe standar itu kalian akan mendapatkan sensor seperti ini teman-teman. Nah jadi terlihat seperti ABS. Jadi kalau kalian lucu-lucuan nih. Kalian mau pasang stiker ABS di sini, ini sudah seperti ABS ya. Sebenarnya ini adalah sensor speed dari Yamaha N-Mac ini sendiri teman-teman. Kemudian untuk suspensinya menggunakan warna hitam ya. Jadi kalau menurutku suspensinya cenderung ke keras karakternya. Nah kemudian kita lanjut ke atas untuk melihat sisi pengemudinya teman-teman. Nah jadi untuk Yamaha N-Mac ini sisi pengemudinya seperti ini. Di sebelah kanan ada tombol start-stop system, tombol hazard, kemudian tombol start. Di tengah ada speedometernya ya yang sudah full digital. Nanti tak jelaskan isinya. Kemudian di sebelah kiri ada tombol menu di bagian depan. Ada high beam, low beam, kemudian tombol send dan juga tombol klakson di paling bawah teman-teman. Kalau kalian pengguna Honda ini kebalik ya. Ini yang di bawah, ini yang di atas teman-teman. Nah untuk speedometernya sendiri sudah menggunakan speedometer yang full digital. Jadi kalau dinyalakan seperti ini teman-teman. Walaupun ini memang LCD-nya belum negatif LCD ya. Masih LCD biasa. Nah jadi di speedometernya itu seperti ini. Di atas ada beberapa indikator. Karena ini tipe connected. Jadi ini ada gambar telepon. Nah juga pesan. Jadi kalau kalian konekkan HP, ada telepon nanti di sini nyala teman-teman. Kemudian ada beberapa indikator di atas. Seperti indikator lampu jauh, mil, kemudian stop system. Kemudian ada indikator remote juga di sebelah sini. Nah send-nya di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Di LCD-nya ada jam, kemudian ada kecepatan, odometer. Kemudian di bawahnya ada rata-rata penggunaan konsumsi bahan bakar. Nah untuk mengatur menunya kita tinggal tekan di sebelah sini. Ini sudah bisa langsung pindah teman-teman. Nah seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini semuanya pindah ya. Nah olicing, kemudian pipel. Kemudian bisa mengatur jam juga dari tombol menu ini teman-teman. Di sebelah sini ada stiker yang lucu juga bentuknya. Seperti ini. Kalau bacanya dari depan ya. Yamaha Motorcycle Connected. Nah kemudian untuk tangki bahan bakarnya sendiri seperti ini teman-teman. Nah tangki bahan bakarnya di depan. Kemudian cara membukanya seperti ini ke kiri. Dan di sini sudah ada tempat untuk menaruh tutup tangkinya teman-teman. Kita tutup kembali. Dan untuk kapasitas tangki dari Yamaha N-Mac ini bisa diisi hingga 7,1 liter teman-teman. Kita tutup dulu. Untuk posisi berkendara, Yamaha N-Mac ini lumayan nyaman karena kita juga bisa selonjoran ya kakinya. Jadi ini mohon maaf agak kotor tadi tak naikin dari rumah sampai ke sini. Nah kita bisa berkendara dengan posisi yang lumayan longgar. Jadi di depan juga lumayan longgar. Di tengah ini juga lumayan nyaman teman-teman. Kemudian kita lanjut ke belakang untuk melihat bodi belakangnya teman-teman. Jadi untuk Yamaha N-Mac ini menggunakan emblem dengan warna silver atau krum ya seperti ini. N-Mac 155. Nah seperti ini tulisannya teman-teman. Kemudian untuk joknya dua tingkat ya. Di depan dan di belakang. Seperti ada penyekat ke atasnya. Menggunakan warna hitam semua. Dan juga nggak ada variasi-variasi jahitan seperti di Honda ADV mungkin atau di Honda PCX teman-teman. Kemudian untuk bagasinya seperti ini. Bagasinya lumayan lebar juga. Nah seperti ini ya. Ada beberapa barangku di dalam teman-teman. Bagasi Yamaha N-Mac ini bisa diisi hingga 24 liter teman-teman. Dan posisinya itu cenderung cekung ke bawah ya. Jadi kalau kalian pasang helm di sini itu sebaiknya menghadap ke atas. Jadi helmnya dibalik teman-teman. Nah kemudian kita lanjut ke belakang. Untuk behelnya menggunakan warna hitam ya. Jadi ini behelnya menggunakan warna hitam glossy teman-teman. Kemudian untuk desain lampunya seperti ini di belakang ini teman-teman. Sekilas sedikit mirip dengan Yamaha X-Mac ya. Nah lebar seperti ini. Masih menggunakan bohlam biasa untuk lampu sennya teman-teman. Nah seperti ini. Di pasaran juga sudah banyak yang menjual variasi lampu belakang Yamaha N-Mac ini yang lumayan cakep-cakep. Jadi aku sendiri sih lumayan tergiur dengan lampu variasi belakang Yamaha N-Mac ini. Jadi diganti full satu set lampunya teman-teman. Nah kemudian untuk kaki-kaki belakang Yamaha N-Mac yang tipe connected ini sudah mendapatkan suspensi yang sudah ada tabungnya. Ada sub-tanknya ya tetapi belum adjustable teman-teman. Jadi ini masih belum bisa diatur tingkat empuknya teman-teman. Kemudian untuk knalpotnya sendiri seperti ini ya. Desain knalpotnya, covernya. Menurutku sih lumayan agak terlalu lebar ya. Seperti ini cover knalpotnya. Dan untuk bannya sendiri menggunakan ban dengan ukuran 130 x 70 ring 13. Sudah menggunakan cakram juga. Cakramnya seperti ini teman-teman bisa kalian lihat. Kemudian untuk sparkboard belakangnya itu seperti ini teman-teman. Nah jadi sparkboardnya seperti ini. Ada mata kucingnya juga. Nah di sini. Ini yang jarang di Indonesia sekarang. Perasaan masih Yamaha N-Mac aja sih yang ada mata kucingnya seperti ini. Yang lain sih kelihatannya sih belum. Nah ada dudukan pad nomor juga di bagian belakangnya sini teman-teman. Nah kemudian untuk di sebelah kiri Yamaha N-Mac ini sifatnya mengurangkan warna hitam teman-teman ya. Kemudian di atas ada filter udaranya juga yang lumayan gede. Dan untuk pijakan kaki pembonceng belakang ini desainnya seperti ini ya. Jadi belum menyatu sama bodi. Tetapi juga sudah lumayan ramping dan lumayan mudah dibuka teman-teman. Nah seperti ini. Nah kemudian tadi yang sedikit terlupa ya teman-teman. Jadi kalau menyalakan Yamaha N-Mac ini kalian bisa menggunakan rem kanan dan juga rem kiri teman-teman. Kalau di Honda PCX atau Honda ADV mungkin kalian hanya bisa menggunakan rem kiri untuk melakukan start. Yang di Yamaha N-Mac ini bisa dari kanan dan juga dari kiri teman-teman. Nah jadi ini stikernya dua ya lucu ya. Ini Yamaha Motorcycle Connected dan ini ada Blue Core-nya teman-teman. Nah kemudian sebagai tambahan informasi aja kalau di Yamaha N-Mac ini warna yang paling lengkap itu ada di tipe Connected ya teman-teman. Ada empat warna yaitu warna silver, hitam doff yang menggunakan fairle gold. Kemudian warna biru ini dan juga warna merah teman-teman. Nah sedangkan di tipe standar itu yang silver nggak ada. Kemudian yang di tipe ABS atau tipe tertinggi itu yang biru kayak gini itu nggak ada teman-teman. Kalau nggak salah sih seperti itu. Oke teman-teman jadi kesimpulannya menurutku sekarang beli motor Matic itu lebih kayak fitur daripada beli motor dan tipe lain ya. Tipe sport mungkin dengan harga yang sama kita beli Yamaha Connected ini sudah mendapatkan fitur yang lumayan banyak. Contohnya sudah dapat Connected kemudian ada power outletnya juga bagasi yang luas dan lain sebagainya. Tetapi memang ini kembali kepada selera dan juga kebutuhan kalian masing-masing motor kalian itu senangnya apa dan juga digunakannya di mana teman-teman. Nah bagi kalian yang sedang mencari motor ini semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya teman-teman. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Ingat selalu pesan ibu kemana-mana selalu pakai masker, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa sering cuci tangan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah fokus sama helmnya. Zeus 811 juga sudah pernah tak review. Silahkan cek videonya kalau mau lihat. Hahaha